Al-Fatihah 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 Allah memberikan sifat hikmah Kepada yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala Barang siapa diberikan oleh Allah sifat hikmah Maka sungguh Allah telah memberikan kepadanya Kebaikan yang banyak Seolah-olah Allah mengingatkan Kalau manusia memiliki ilmu Tidak dihiasi dengan sifat hikmah Ilmu itu jadi bumerang Buatnya Atau bisa pula menghancurkan orang lain Hikmah bagian daripada adat yang mulia Hikmah itu Haus menjadi sifat seorang penudut ilmu Ketika ia membina Mendidik mentarziah orang lain Dengan akhlak yang mulia Hikmah bagian daripada akhlak yang mulia Dan ketika ia mendakwahi manusia Kejalan Allah sesuai dengan aturan Allah Berarti hikmah apa ya kawan Hikmah itu adalah Tata cara untuk menyampaikan Kebenaran sesuai dengan Aturan Allah Ta'ala Dan dengan adat-adat yang mulia Bukanlah hikmah itu Sekedar berkata santun Tidak Paham ya kawan Bukan berarti orang yang berkata kasar Itu tidak hikmah Atau berkata dengan suara lantang Itu tidak hikmah Karena ada saatnya seseorang Berkata dengan suara lantang Bukankah sebagian sahabat menyebutkan Nabi ketika berkutbah di atas minbar Dalam keadaan wajahnya memerah Suaranya mengerah Meninggi Kencang Apa kita akan mengatakan Nabi yang berteriak ketika berkutbah Itu tidak hikmah Ya itu hikmah Jadi hikmah Ya itu yang sesuai dengan syariatnya Allah Misal Kita menerangkan kepada seseorang Sebuah hukum dengan dalil Maka itu hikmah Walaupun kita lemah lembut Berbicaranya ngalor Ngidul Tidak pakai dalil Ya itu tidak hikmah Akhirnya apa hukumnya Ini haram Mana dalilnya Allahuaklah Kalau ditanya Allah Ta'ala ini Bagaimana hukumnya Oh perkara ini disebutkan oleh Allah Ta'ala Misalnya tentang homer Allah menyebutkan dalam ala kurang Sesungguhnya homer Judi Najis Amalianya syaitan Berarti Homer haram Walaupun itu berkata Homer haram Dengan suara kerasa Tapi yang disebutkan dalilnya Maka itu dengan cara Rehwan Hikmah Karena sesuai dengan yang datang Dari agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kelemah lembutan Tersenyum Ngajak orang dengan kebaikan Ya salah satu akhluk yang mulia Cuma ketika dia mengatakan Sesuatu tanpa dan Berapa banyak orang berda'wah Lemah dan lembut Tapi tidak pakai dalil Dia bacakan berita ulang Dari televisi Atau koran-koran Yang entah itu Si pembawa beritanya Atau yang menyampaikan Berita di koran itu Adil atau enggak Itu bukan hikmah Nah Nah kemudian mengatakan Berbicara kepada manusia Sesuai dengan keadaannya Itu juga hikmah Disesuaikan dengan kondisinya Ya akhirnya itu kita beda Berbicara dengan seseorang Yang punya kedudukan Dan berbicara dengan orang Yang mungkin Tidak bisa baca tulis Tidak bisa berbicara Dengan bahasa-bahasa yang Sulit dipahami Zaman sekarang maunya orang Bicara yang Perkara-perkara itu Orang jadi bingung Ada sebagian orang Kalau kita dibicara Akhi Coba itu lihat Siaran dakwah lewat online Dia bingung Online itu apa Oh enggak Sekarang namanya bukan online Sekarang namanya Jaring atau jaring Apa lagi itu jaring Bingung orang Samir kan Bahasa-bahasa orang Intelek sekarang itu Yang pakai Memel Apa itu namanya kan Ya itu sulit Kalau bicara sama orang kampung Tantun bilang Akhi Kalau dulu nyebutnya Orang kampung namanya maling Gampang orang Maling itu Hukumnya dipotong tangan Oh gitu Tapi kalau Andrum bilang Koruptor itu dipotong tangan Bingung orang kampung Enggak pernah lihat TV Koruptor itu apa Enggak bilang aja Maling Enggak apa-apa Tapi kalau kepada orang-orang Yang punya tingkatan yang lainnya Berbicaranya harus diharuskan Jadi diharuskan Ya itu yang namanya Hikmah Kalau kita tempuh Jalan dakwah Dengan cara hikmah ini Kita akan memperoleh Kebaikan yang banyak Itu janji Allah Allah katakan Dan barang siapa Yang Allah berikan dirinya Sifat hikmah Sesungguhnya Allah telah memberikan Kepadanya Sungguh dia telah diberi Kebaikan yang Banyak Al-Battora Ayat 269 Sekarang mari kita lihat Pelhakim Siapa atau orang yang bijak itu Siapa sih orang yang disebut Dengan pemilih hikmah Fikra' Al-Fatih Orang yang hikmah adalah Orang yang mampu Menempatkan segala Dekuatu pada tempatnya Karena hikmah Diambil dari kata Hikmah Yang artinya Hikmah Sedangkan Hikmah Dia menempatkan Sesuatu pada tempatnya Maka Setiap Kumpul Ini Menjadi Orang Menempatkan Dalam Dahu Bahasa mereka Namanya Hikmah Antun Datang ke orang Luar negeri Inggris Misalnya pakai bahasa Inggris Antun Hikmah Jadi kalau Antun datang ke Inggris Bahasa Jawa Ngapak lagi Misalnya Ya gak faham orang Itu gak hikmah Atau bahasa Sulawesi Bahasa Bugis Dan sebagainya Gak hikmah Selain itu Yang menempatkan Pada tempatnya Karena kata Kata Al-Hakim Itu diambil Dari bahasa Arab Al-Ihkam Yaitu Itkan Untuk melihat Penghafal Quran Disebut Mungkin Ketika Dia meletakkan Huruf sesuai Dengan Mahrojnya Meletakkan Tajrit Sesuai Dengan Hukum-hukumnya Meletakkan Ayat Sesuai Pada tempatnya Maka disebut Mungkin Gak terbolak Balik Bukan Ayat yang kedua Diletakkan Ayat pertama Bukan Huruf H Dibaca Dengan H Bukan Huruf Tidrom Dibaca Dengan Iklat Maka Disebut Mungkin Berarti Itkan Itu Makananya Menempatkan Sesuatu Dengan Tepat Berarti Orang yang Bijak Orang yang Punya Sikmat Hikmah Dia akan Menempatkan Sesuatu Tersebut Dengan Tepat Tepat Yang dimasuk Sesuai Dengan Tundunan Bukan Tepat Menurut Kebiasaan Kita Apalagi Hawa Nafsu Kita Berarti Disebut Meletakkan Sesuatu Pada Tempat Itu Itkan Itu Hakim Itu Hikmah Nah Kata beliau Fayan Bagi Balia Jibu Alatol Seharusnya Dan Mesti Memang Ini Wajib Bagi Siapa Penuntut Ilmu Ayyakuna Hakiman Si Da'wati Dalam Dunia Da'wanya Harus Punya Sifat Hikmah Harus Punya Sifat Hikmah Dilihat Keadaan Dan Kondisinya Berbicara Kepada Anak Anak Ya Beda Berbicara Dengan Orang Dewasa Walaupun Yang Dituju Sasaranya Menerangkan Sebuah Hukum Anak Anak Antum Bacakan Dalil Dia Tidak Faham Tapi Kalau Antum Katakan Ini Kata Nabi Kita Tidak Boleh Yang Dilarang Nabi Hukum Haram Kalau Antum Bicara Kepada Tuala Buna Antum Katakan Kala Rasul Kala Ulana Kala Kula Fulani 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 Fikitab Kada Sofati Kada Di majellah Kada Antum Sebutkan Itu Tidak Ada Masalah Sampai 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 Allah Menempatkan Istilah Khusus Hikmah Dalam Dunia Da'wah Dengan Tingkatan Kata Allah Dalam Surat Ayat 25 Kata Allah Kata Allah Dia Aksan Apa Kata Allah Kata Allah Hai Muhammad Serulah Kejalan Rabbimu Dengan Cara Yang Penuh Dengan Hikmah Kemudian Kata Allah Menggunakan Maw'idoh Yang Hasana Cara Menyampaikan Yang Baik Ujangan Yang Lurus Yang Tulus Ujangan Ujangan Yang Hasana Yang Bagus Wajadilhum Jika Diperlukan Debat Mereka Debat Yang Bagaimana Dilatih Ya Aksan Dengan Cara Yang Bagus Yang Pakai Dalim Pakai Hujan Pakai Quran Pakai Sunnah Ucapan Para Sahabat Dia Terpaksa Mendebat Mereka Dan Dia Menyebutkan Disini Allah Menempatkan Mendebat Manusia Ahlul Kitab Maksudnya Itu pada Tingkatan Yang Pertama Kali Disebut Pada Allah Dengan Hikmah Dengan Hikmah Kultus Saya Katakan Mendakwakan Mendakwai Manusia Dengan Akhlak Mulia Pelajan Yang Baik Itu Bagian Dari Hikmah Karena Kadang Da'wah Tidak Perlu Dengan Lisan Dengan Perbuatan Kita Datang Ke Sekelompok Orang Yang Sedang Kelaparan Sakir Dibidik Oleh Panah 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 Misionaris Untuk Dimurtad Kalau Antum Datang Bawa Quran Lalu Antum Bacakan Mari Kumpul Ayo kita Baca Alif Lam Dal Kitab Mereka Berkata Kami Tidak Butuh Alif Lam Dal Kitab Perut Kami Lapar Tapi Kita Tidak Hikmah Kita Bawakan Dalil Kepada Mereka Bapak Bapak Ibu Ibu Manusia Tugasnya Itu Beribadah Jangan Menyekutukan Allah 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 Rasul Pula Mansur Karena Lapar Hikmah Bagaimana Kalau Kita Datang Kepada Mereka Ya Karena Mereka Lapar Saat Itu Dibutuhkan Apa Ya Bawa Makanan Senyum Kepada Mereka Tanya Sabar Gimana Sabar Kalau Dia berkata Saka Semoga Allah Menyembuhkan Anda Itu kan Pelajaran Tauhid Mengajari Orang Bahwa Yang Bisa Menyembuhkan Manusia Siapa Allah Lu Berikan Ini Ada Sesuatu Dari Allah Ta'ala Mudah Anda Bisa Bersyukur Atas Nikmat Allah Ternyata Zed Yang Bisa Memberi Rizki Allah Itu Jawa Tidak Tanpa Usutan Mengatakan Pak Bersyukur Sama Allah Tapi Kita Berikan Makanan Itu Bawa Mereka Tepat Pada Tempat So Antum Mendatangi Peminum Khamr Sedang Dituangkan Khamr Apa Kita Akan Berkata Kepada Mereka Antum Muslim Kalian Muslim Ya Apa Kalian Gak Khamr Ini Mainannya Setan Kalian Kayak Setan Semuanya Ya Gak Hikmat Antum Makan Hikmat Dengannya Kalau pada Asa itu Apa Antum Tinggalkan Kan Orang Yang Dalam Keadaan Dikuasai Awan Nasuh Gak Bisa Didak Wali Dengan Kata Kata Ditinggalkan Besok Dia Bertanya Kenapa Kau Tinggalkan Kami Yang Sedang Minum Khamr Kamu Gak Suka Dengan Khamr Jawab Dia Karena Allah Mengarangku Mendekati Orang Minum Khamr Hikmat Hayant Mekho Saya Mau Tanya Sekarang Ada Seorang Khotib Di atas Minbat Di hari Jumat Penuh Mesih Kemudian Dia Menyampaikan Sebuah Materi Materinya Ternyata Menurut Syariat Hukumnya Menyimpan Dia Keliru Dalam Menyampaikan Materi Dia Mengagalan Bapak Bapak Allah Zat Yang Maha Esa Benar Maha Kuasa Tidak Boleh Kita Menyembah Hanya Benar Allah Itu Ada Di Hati Kita Lebih Dekat Dengan Urat Leher Kita Jika Kita Telah Mencapai Tingkatan Tentu Maka Kita Menyatu Dengan Rob Kita Pertanyaan Saya Antum Tingkari Dengan Cara Apa Pilihannya Satu Antum Berdiri Mengangkat Tangan Pak Khotid Afwan Inti Keliru Ada Jadil Ini Jadilnya Ar-Rahman Al-Ar-Sistawa Jad Yang Berada Di Atas Jad Yang Disebut Dengan Ar-Rahman Beristiwa Di Menyatu Dengan Namanya Cuman Orang Zindih Hikmah Tidak Kok Tidak Saya Mau Tanya Sama Antum Apa Nunggu Dia Turun Dari Limbar Dan Orang Orang Semua Bubar Sementara Yang Hadir Pada Saat Itu Ada Orang Yang Faham Agama Ada Yang Enggak Ada Orang Yang Jauh Perjalanan Sehingga Ada Orang Setempat Artinya Ada Yang Tidak Memungkinkan Untuk Mereview Bahasa Kita Ada Orang Yang Tidak Memungkinkan Kita Dudukkan Lagi Kita Terankan Yang Bener Ini Paham Berarti Ada Orang Jauh Dia Bawa PR Allah Di Hati Kita Masuk Masuk Lata Kita Sertai Ini Sementara Kita Nunggu Ustaz Turun Dulu Dari Nimbang Tarik Cenggotnya Masuk Ke Kamar Ngomong Berdua Kamu Keliru Kamu Yang Lebih Hikmat Tidak Tidak Dua 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 Kecuali Dia Berdiri Pada Saat Itu Menyampaikan Dengan Penuh Kelembutan Tidak Dengan Mengatakan Kamu Keliru Tidak Tapi Kita Mengatakan Sepertinya Ada Selan Faham Pada Diri Anda Cobalah Jengar Ayat Ini Jengar Hadis Ini Sehingga Orang Tau Dan Bisa Membindingkan Mana Yang Benar Dan Mana Yang Itu Baru Hikmah Mencegah Terjadinya Keusahaan Yang Lebih Besar Kalau Kita Nunggu Itu Orang Turun Baru Kita Nasihati Kasian Yang Jauh Tersesat Tidak Sempat Kita Memberi Nasihat Tuhan Yang Berbeda Kalau Majlisnya Cuma Orangnya Cuma Itu Itu Saja Seperti Imam Malik Kepada Murid Murid Antum Hidlam Kitab Sifat Salat Nadi Maknanya Ketika Imam Malik Kita Hanya Oleh Murid Saya Mendengar Ada Sebagian Orang Ketika Berwuduk Mereka Berpendapat Tangan Jari Jemarinya Dan Kaki Di Selah Selah Lalu Imam Malik Mengatakan Aku Tidak Melihat Perkara Itu Datang Dari Sunnah Seolah Imam Malik Menginggari Itu Tidak Sunnah Salah Satu Muridnya Imam Malik Melihat Bahwa Imam Malik Keliru Wodeh Imam Malik Keliru Tapi Apakah Dia Mengatakan Saat Itu Karena Dia Tahu Besok Orang Orang Itu Akan Datang Lagi Di Adaban Imam Malik Maka Setelah Orang Tidak Ada Muridnya Datang Menjumpai Wahai Imam Aku Mendengar Ada Sebuah Riwayat Dibacakan Riwayat Tentang Sunnah Menyemajari Dan Jari Tangan Dan Kaki Maka Kata Imam Malik Engkau Benar Itu Sunnah Besoknya Imam Malik Disampaikan Itu Hidmat Terima Hidmat Membantah Seseorang Harus Dengan Hidmat Ada Orang Tidak pernah Dikenal Oleh Orang Lain Supaya Dia Dikenal Orang Dia Pakai Kok Idah Orang Arat Apa Kata Orang Arat Kalau Kamu Ingin Terkenal Buat Sesuatu Yang Orang Tidak Pernah Mengakukan Jadilah Orang Nyeleleng Dikumpulan Orang Sehat Berpura-pura Gila Pasti Kamu Terkenal Maka Dia Pakai Kok Idah Ini Wah Dia Terkenal Dia Buat Suatu Perkara Yang Sifatnya Apa Namanya Apa Nanya Saya Lupa Bahasa Susah Ya Begitulah Sesuatu Yang Beda Begitu Dia Buat Ini orang Gak Dikenal Dia Dakwahnya Rusak Kalau Kita Bantah Karena Kita Orang Yang Dikenal Orang Lain Orang Lain Akan Ikut Mengerti Siapa Sifat Yang Tadinya Gak Dikenal Secara Tidak Langsung Kita Memperkenalkan Orang Itu Bagaimana Hikmah Yang Paling Baik Jangan Dibantah Biarin Semut Itu Kalau Gigit Kaki Tetap Di Kaki Jangan Antum Bersikap 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 Jikap Kayak Antum Gibit Sama Harimau Saja Lama Seng Itu Yang Sebenarnya Hikmah Dalam Dakwah Tapi Ada Kalian Yang Memang Dia Terlalu Dibantah Orang Ini Memang Orang Yang Sangat Dikenal Oleh Masyarakat Dia Dibantah Bapain Masyarakat Yang Mengenal Dia Tahu Bahwa Ini Salah Dan Seterusnya Dan Dan Tolabul Ilm Harus Mengenal Tata Cara Seperti Iqra Al-Kisir Baik Sepakat Kita Air Kencing Itu Dan Kita Sepakat Orang Kencing Di Muka Umum Tidak Punya Ada Sepakat Kita Ada Orang Tiba Kencing Di Depan Orang Lain Sepakat Kita Tempat Maling Mulia Dan Dicintai Oleh Allah Di Muka Bumia Ada Masyarakat Ini Orang Dasar Kencing Di Depan Orang Paling Mulia Di Tempat Yang Sangat Mulia Di Majelis Yang Mulia Majelis Ilmu Yang Wajar Sahabat Sahabat Bangkit Ada Yang Meminta Izin Kepada Nabi Ya Rasulullah Izinkan Saya Pukul Punggungnya Ada Yang Berkata Saya Pukul Lehernya Wah Macem Macem Sudah Itu Apa Namanya Fitrah Manusia Menginggar Keburukan Tapi Mari kita Lihat Selanjutannya Bagaimana Sikap Rasulullah S.A.W. Dalam Menerangkan Menyikapi Sebuah Kejadian Sekalipun Kejadian Sebenarnya Luar Biasa Tapi Bagaimana Sikap Yang Luar Biasa Sikap Rasulullah Sikap Untuk Menyikah Tetapi Mereka Bilaam Al-Nabi S.A.W. Setelah Al-Nabi S.A.W. Segeri Bikinya Lalu Membindinya Dan Kata Kepalanya Inna Hadih Masah Bida La Atas Yuruh Dishayin Hazar Wall 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 Inna Mahiyah Iblis Iblah Iblah Wa Salahi Wa Turah Al-Quran Nabi Nabi Kata Bilih Melarang Mereka Apa Diantar Hikmahnya Akhi Tidak Boleh Mencegah Sebuah Kerusakan Lalu Menimbulkan Kerusakan Yang Lebih Besar Nabi Tahu Orang Itu Tidak Punya Adat Dia Kencing Tapi Muduratnya Cuman Buat Dia Apa Itu Dia Tidak Punya Rasa Malu Dan Cuman Di Tempat Itu Saja Air Kencing Jatuh Coba Ketika Itu Nabi S.A.W. Mengizinkan Sahabat Mukuli Orang Itu Masih Kencing Mudurat Nandu Siapa Orang Itu Kena Mudurat Nya Juga Orang Buang Yang Kecil Tiba Tiba Ditahan Tentukan Sakit Islam Punya Kau Idah Lada Dira Sahih Coba Antun Sudah Masih Kalau Misalnya Antun DAK Bunyi Mercon Musibah Mudarat Tidak Mudarat Ini Hikmah Pertama Kedua Kalau Orang Itu Dikaget Asli Namanya Orang Kaget Yang Tadinya Dia Cuman Terlihat Punggung Bisa Terlihat Semua Yang Tadinya Tidak Terlihat Maka Orang Lain Melihat Aurat Mudarat Mudarat Tidak Tidak Orang Kaget Kencingnya Kemana Mana Yang Tadinya Satu Tempat Bisa Keseluruh Masjid Nyiprat Nyiprat Bahasanya Mudarat Mudarat Yang Keempat Belum Tentu Dia Bisa Dari Manasehat Yang Ada Dendam Aku Ini Memang Tau Apa Dimarahi Lihat Usluk Nabi Ditahan Orang Orang Ini Supaya Sikap Adil Nabi Tunjukkan Orang Itu Tidak Boleh Dibiarkan Diberi Masjid Maka Nabi Berkata Kepadanya Dibuang Dibuang Disana Kotoran Kencing Dan Najis Sesungguhnya Yang Layak Buat Masjid Digunakan Untuk Mengingat Allah Beribadah Salat Dan Membaca Al-Quran Apa Faedahnya Sekonyong Konyong Orang Itu Berkata Allahum Marhamni Wa Muhammadan Wala Tarham Ma'ana Ahadan Sudah Lemah Lembut Aja Ini Orang Masih Dolim Karena Kejahilannya Dia Berkata Ya Allah Rahmati Aku Dan Muhammad Jangan Pernah Engkau Rahmati Orang Lain Selain Kami Berdua Nabi Tegur Jangan Tutup Tintu Rahmat Allah Atas Orang Lain Kesalahan Yang Keduanya Tapi Begitulah Rasulullah Termasuk Hikmah Berarti Tidak Berhenti Memberilah Nasihat Itu Namanya Hikmah Kalau Kita Mendakwai Seseorang Sekali Dua Kali Kemudian Dia tidak Nong Ikuti Dakwah Kita Lalu Kita Berhenti Itu Tidak Hikmah Namanya Kadang Kadang Begitu Seorang Ayah Kepada Anaknya Sedikit Agak Nakal Bandel Lalu Dia berkata Saya Berlepas Kiri Dari Anak Saya Habis Busa Mulut Saya Sudah Saya Nasihati Dengan Cara Apapun Belum Ada Yang Kurang Apa Yang Kurang Hikmah Dan Sabar Karena Da'wah Terus Menerus Itu Yang Dicebut Hikmah Nah Yang Seperti Kita Belajar Belajar Butuh Hikmah Belajar Bahasa Arab Perlu Hikmah Bukan Hanya Mengajar Yang Belajar Harus Punya Sifat Hikmah Gurunya Datang Terlambat Dimaklumi Om guru Kalau Murid Yang datang Terlambat Enggak Boleh Enggak Boleh Harus Datang Lebih Dahul Dibanding Burunya Tidak Bisa Hari Ini Besok Datang Lagi Enggak Hikmah Kalau Antum Baru Belajar Langsung Pergi Enggak Hikmah Belajar Mabni Mubani Itu Mubani Belajar Terus Sampai Kapan Sampai Mati Enggak Bisa Belajar Lagi Itu Yang Hikmah Tidak Tidak Mubani Fikr Menang Tidak Tidak Aku tidak pernah melihat seorang pengajar pun yang lebih baik daripada beliau. Beliau tidak membutuhi apa yang berlaku. Beliau hanya berkata, Sesungguhnya di dalam soat ini tidak dapatkan ada perkataan manusia sedikit pun. Sesungguhnya soat itu hanya lakasmi, takdir, dan bacaan al-Quran. Nah, hadis dari Imam Muslim, Nasai Abu Daud, Ahmad, dan juga Al-Imamud Dari. Ini hadis yang suhi. Perhatikan ya, Ketika aku sedang sholat bersama dengan Rasulullah SAW, Maksudnya, beliau menceritakan soal berjamah bersama Nabi dan kaum Muslim. Tiba-tiba ada yang bersin. Ya, ketika bersin, Biasanya orang itu mengucapkan Alhamdulillah. Jadi, ini menunjukkan, Bolehnya membaca Alhamdulillah ketika bersin dalam sholat dengan catatan. Satu, bukan ketika sedang membaca ayat Quran. Alhamdulillah. Kalau Alhamdulillah masih membaca ayat, Dalikal kitab, La raibadu, Yang Allah membersih, Yang Allah membaca Alhamdulillah. Itu berarti itu menambah dalam ayat. Itu tidak boleh. Tentu, Tentu, Kedua, Bukan dalam kondisi pertahanan di Kirantun. Ya, mungkin Alhamdulillah sedang mendengarkan bacaan Imam. Itu boleh Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan itu tidak membatalkan sholat. Bahkan Seberwala mengatakan, Disunahkan. Tetap membaca Alhamdulillah. Buktinya apa? Karena yang membaca Alhamdulillah, Tidak ditegur sama Nabi. Muawiyah Ibn Hakam mengatakan, Sepuntan aku berkata dengan doa, Yerhamuqallah. Dipikir kayak di luar sholat. Orang-orang pun pada saat itu sepuntan. Pada melemparkan pandangan ke dia. Begini ya. Kalau dia melihat para sahabat itu begitu. Jadi begitu, Beliau mengatakan Alhamdulillah. Yang lain pada ngeliatin. Karena orang ini lugu. Dilihatin semua orang. Ngeliatin dia. Serasa dia aneh. Maka dia berkata kepada sahabat-sahabatnya ini. Dia menyatakan, Eh, ada apa? Apa yang dia lihat-lihat? Bahasanya begini. Quran-tun sholat gimana? Pas gitu. Apa dia lihat-lihat? Ada apa? Begitu kira-kira. Semakin berbicara dia. Tapi sahabat-sahabat yang lainnya, Kalau sudah tahu ilmunya, Cuma nasi isyarat ada yang memberi isyarat dengan mulut tangannya. Ada yang memukul-mukul pahanya. Baru dia sadar, Oh, Nggak boleh bicara. Apa yang bisa kita ambil, Nikmah Iban? Tingkatan manusia beda-beda. Paham? Jadi jangan dimarahi. Ada orang yang memang belum dapat ilmunya. Sama-sama sahabat. Tapi ada yang sudah paham, Ada yang belum. Ada yang sudah tahu ilmu, Ada yang belum. Dan ikhati azami rasulah saya sorat. Bagaimana mu'ayru haqam memuji sadil memaruh aitu mu'anliman ba'dau aksan sadiman. Aku belum pernah melihat seorang pun yang lebih baik dari segi mengajarkan dibandingkan dengan Nabi. Nabi itu seorang pengajar yang baik. Kata beliau, Dia tidak memarahiku. Dia tidak membentak aku. Bedakan zaman sekarang. Coba Bapak, lihat. InsyaAllah, Kalau yang dibentak orang dewasa, Masih bisa menerima akalnya. Kadang-kadang kita lihat anak-anak mungkin agak nakal. Sebagian orang marah dibentak. Habis-habis anak-anak dibentak. Besok juga berisik lagi. Berarti tidak hikmah yang bentak. Dia tidak mengerti manfaatnya bentakannya yang akan membuat apa. Hanya membuat anak-anak menjadi takut kepada manusia. Harusnya kita tidak boleh mendidik anak takut kepada siapa? Manusia. Tapi jadikan anak takut kepada siapa ya, Juan? Nabi mendatangi sambil berkata kepada Muawiyah Ibn Al-Hakam. Ini sholat. Dimana sholat tersebut tidaklah layak kecuali untuk apa? Nah, baru disitualnya Nabi terangkai. Ini sholat itu begini. Tidak boleh berbicara dengan pembicaraan yang manusia. Dia cuma bercerita di doa. Dikir. Kaedah yang bisa kita ambil hikmahnya. Nabi tidak memerintahkan orang saji mengulang sholat. Apakah dalam hadis ini Nabi memerintahkan Muawiyah mengulang sholat? Tidak. Padahal kita tahu berbicara membatalkan. Tapi karena ketidaktahuan hukum, hilanglah hukuman bagi dirinya. Ini ismat. Dan begitu pula kita. Ya Ustaz bagaimana dengan Nabi yang pernah meminta orang suruh sholat lagi? Itu tapi dalam rangka mengajarkan kepada orang lain. Ada lagi dalam keadaan hikmah. Ya jangan pernah sekali-kali ada orang sholat salantum pandangin. Terus sampai selesai. Akhi. Solili anna kenam tu solili. Ulang sholat inti-inti. Belum sholat batal inti. Jangan ya akhi. Yang hikmah seperti Nabi kita. Nah sholat berilam begitu. Oleh? Karena sebagian sholat berilam begitu. Dia ngeliatin orangnya. Dia ngasal ditungguin. Ini yang ditungguin sudah takut. Anak ngalami ini. Anak sholat. Baru belajar ngajir ditungguin sudah. Ah jenis mati aku ini. Mesti keliru ini. Benar begitu selesai langsung. Akhi antum dari mana? Itu enggak ada halus-halusnya. Antum masih dari mana? Keliru mati. Enggak. Antum masalahnya dari mana? Antum tau enggak? Sholat inti ini batal. Enggak boleh beli. Ulang-ulang sholat inti. Kalau enggak inti enggak dapat pahala. Masuk neraka inti. Ajik neraka. Apakah ini hikmah? Enggak. Harusnya dia tanya dengan cara yang baik. Kemudian dia nasihati. Mungkin ada yang keliru. Ini. Buku buah. Pengalaman. Sebagai hikmah buat kita. Saya dulu di pekan baru. Ada imam masjid. Kalau sholat. Bacanya semalu salah. Satu ayat ini. Ma wadda'aka rabbuka wa maa. Harusnya dibaca apa? Ma wadda'aka rabbuka wa maa. Kona. Harusnya dibaca apa? Koser. Pendek. Tapi imam ini selalu dibaca panjang. Ma wadda'aka rabbuka wa maa. Kona. Wah enak. Ya. Ini teman saya gak sabar. Begitu imam salam. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung maju ke depan. Pak imam. Anda tadi salah baca. Pak imamnya nanya. Ayat yang mana yang saya salah baca? Ayat yang ini. Ma wadda'aka rabbuka wa maa. Memang yang benar yang mana? Yang benar begini pak imam. Ma wadda'aka rabbuka wa maa. Oh saya tadi baca yang kedua. Pak kamu yang baca yang pertama itu. Gak mau dinasihati. Karena di depan orang. Padahal semua orang tahu bahwa dia salah. Coba kalau caranya lain. Semua orang sudah gak ada. Baru orang tempegang Quran. Pak baca nanda bagus. Masya Allah. Saya suka. Orang diulang lagi pak. Sekali aja. Supaya saya dapat pahala. Ayat yang ini pak. Nanti dia baca. Ma wadda'aka rabbuka wa maa. Pak kok yang di Quran gini ya. Paham maksudnya? Dia baca. Oh iya. Saya salah. Begitu. Paham? Itu yang disebut dengan hitamah. Uju krusa krusu rek. Kata orang gini. Jangan begitu. Pelan-pelan. Dibawa dengan tenang. Disampaikan yang salah. Wahimdun. Sudah masuk waktu salat. Akhirul dakwana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.